Sejumlah pecinta sekaligus pembudidaya bonsai kelapa yang tergabung dalam bonsai kelapa Indonesia, koordinator daerah Kapuas dan Pulang Pisau, menggelar kopi darat di lingkungan Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas. Selain sebagai ajang silaturahmi komunitas, mereka juga bertukar pengalaman membudidayakan tanaman bonsai tersebut. Kegiatan juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pohon kelapa bisa ditanam dan dirawat di dalam rumah atau bisa juga dipajang di meja-meja perkantoran untuk memperindah ruangan. Kurang lebih 200 tanaman hias bonsai kelapa berbagai jenis ditampilkan saat itu, seperti bonsai kelapa gading, kelapa hibrida, kelapa wulung, kelapa hijau, dan berbagai jenis kelapa lainnya. Irianto, selaku koordinator kegiatan yang juga pembudidaya tanaman hias bonsai kelapa mengatakan, kegiatan kopi darat ini baru pertama kali dilaksanakan di Kapuas, dengan tujuan agar sesama komunitas dapat berbagi ilmu dan pengalaman. Selain itu, pihaknya juga menjual bonsai kelapa dengan harga yang bervariasi, mulai dari 250 ribu rupiah hingga jutaan rupiah per bijinya. Dan sebagian dari hasil penjualan akan disumbangkan untuk warga terdampak COVID-19. Yang ditampilkan di sini apa tadi? Bonsumatnya jenis apa? Bonsumatnya jenis kelapa gading, kelapa hibrida, kelapa wulung, kelapa hijau, dan bermacam-macam jenis berapa ada di sini. Rata-rata dan untuk kisaran harga mungkin? Kisaran saja? Kalau yang masih biasa-biasa di atas 2,5.000, 250 ribu. Pembelian tadi ada yang laku, ada peminat. Penjualan ini sebagian akan kami sumbangan kepada mereka yang akan ada mbak COVID-19. Sebagian untuk perawatan. Sementara itu, Bawa Budira Harja, salah seorang pembeli bonsai kelapa mengaku, sangat senang melihat banyaknya bonsai kelapa yang ditampilkan. Dan dirinya juga sudah mengoleksi beberapa bonsai kelapa, seperti jenis gading oranye dan gading bulan. Saya mengambil dua jenis gading ya, gading oranye dan gading bulan ya, sementara untuk mengembangkan hobi lah, daripada suntur rumah. Memang hobi bonsai? Hobi bonsai. Sejak kapan, mbak? Sudah lama sih, tapi tidak selama naik vakum. Kemudian ini mulai lagi. Harganya berapa tadi dapat, mbak? Harganya 2,6 patut ya. Menariknya, beberapa pembudi daya bonsai kelapa juga menggabungkan tanamannya dengan ikan hias warna-warni di dalam satu pot tanaman. Alihuan dan Ririn Binti, melaporkan dari Kapuas.